Intro Hehehehehe 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 Mesti kamu tertanya-tanyakan Eh Elvin, bila aku punya video baru keluar Eh Elvin, bila aku punya konten baru keluar Hehehe Nungguin ya Serius, saya benci itu lagu Kalau kamu perasankan Setiap tiktok punya lagu kan Kalau kamu dengar betul-betul kan balik-balik ada tuh Nungguin ya Hey guys, ini saya Elvin We're back with another video So, in today's video saya akan React dengan ada satu video nih Dimana kamu ada DM saya Di Instagram saya suruh saya buat reaction And also bagi saya punya pendapat lah Pasal itu video Sebab orang tanya Elvin, what do you think about the video? Ada juga lah yang Pegi comment saya punya video di YouTube baru-baru Yang saya upload semalam tuh Dimana kamu ada share Ada satu link Untuk pergi to YouTube tuh orang Untuk tengok tuh video lah So, basically tuh video adalah Pasal ada satu orang lelaki ini Dia buat prank Dengan dia punya wife Dimana dia berlaku curang lah Ataupun selingkuh Ataupun Scandal dengan perempuan lain Anyway, itu video saya udah tengok sikit sejak And dia punya prank tuh Didn't end well lah Tidak berjalan begitu lancar So, saya udah mau buang banyak masa lagi So, kita akan sama-sama tengok lah Macam mana dia punya prank nih So, inilah YouTube channel dia Dia punya nama Gila Sikit TV Saya rasa orang Sabah juga sebab Dari tengok dia punya video kemarin sikit sejak Dengar dia punya logat memang dari Sabah lah So, inilah tuh video yang ramai betul kamu request Untuk saya buat reaction Tajuk dia Dia pranking my wife part 2 Part 1 saya belum tengok Tapi itu lah kita tengok part 2 dulu And then barulah Tengok video dia Yang part 1 tuh Kau tengok ada mic, ada kamera Ya, sekarang baru kau pasang ha? Pasal apa? Kau kantoi sudah kan? Kau cakap prank-prank kau? Apa? Dia tau masih kena ada bini Jadi kalau dia tau ada bini Kan apa aja mau juga? Itu untuk prank saja Kau tau... Kau tau juga kan yang first... Kau cakap kejap Kau... Tidak! That's why You should never mess with Asung Mandak Sabah Kinda reminds me of my mom ni Ataupun saya punya auntie-auntie Sebab bila dorang marah Ataupun bagi warning To karut Apa? Itukah? Ayat yang betul Dorang punya Ya itulah Kamu tau lah apa yang saya maksudkan Tapi itulah dia punya video Saya pun tidak sure Sama ada Ini dorang punya pergaduhan ni Betul-betul Ataupun kena stage Sebab since ni video adalah Pasal pranking dia punya wife Mana tau kita pun kena prank kan? Sebab You should never trust On what you see On the internet Sebab semua benda pun boleh kena fake Hello baby Abby Hello Apa kabar? Siap Kau buat apa? Tidak Ya rumah I miss my baby I feel uncomfortable dengar You miss Hmm? You miss me Ya miss you Ya miss you Jadi bila lagi kita jumpa? Bila-bila aja kau mau? Bahaya masa sekarang Mereka BKB kan Selalu kami di rumah saja Di Dacian pak Tidak macam dulu masa Saya masih nyanyi kan Selalu kita jumpa di mimpi Ya Saya rasa lain nih tengok nih Visi dorang nih sekarang Sebab since saya satu orang sedia dalam bilik Terus Tengok dorang dua nih macam Saya Orang yang ketiga pula Bahaya lah baby Aku sombong tidur dulu Jumpa di mimpi ya Ya Amish you Jumpa di mimpi guys Okay Ini di This is disturbing to watch Apa punya visi begini punya prank Yang mandi What prank is this? Mandi bervideo call Saya yakin 100% Saya yakin 100% Dia cut the part yang dia kasih tunjuk Hehehe 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 Itu perempuan tidak rasa macam lain kah? Video call dengan Husband orang lain Adakah dorang dua-dua nih? Gatal Bila aku datang sini? Belagi Mana wife kau? Ya balik kampung Datanglah bikin rumah Let's go Masuk kita Tidak Ini kali dia memang di kampung Namanya biar sana Dalam lima hari Okay So datanglah di malam Presuda saya baby Presuda I miss you Miss you Sudah mandi? Belum? Sudah tadi Oh kalau belum kita Kita mandi sama-sama pak Hehehe Hehehe Wow This guy Has the audacity Untuk cakap macam tu Di video call And then Ini video call Dia terus Publish di YouTube channel dia Hello Hi Hi I see you Hi Kenapa tau Kenapa tau Saya mau tau juga Pasal tadi Yang last kau cek dengan saya tuh Kau bilang ada sesuatu Dia orang Ada apa tuh Ada apa Ada apa benda yang kau tau kau yang Pasal dia orang Oh iya nih Saya mau kasih tau sih Oke Saya rasa disini Part dimana dia punya Wife Bercakap dengan Entah setia tau siapa Tapi Kononnya dia Find out lah Dia found out sudah yang Ini dia punya husband Ini kononnya curang lah Dengan ini Scandal dia Saya chat dia terus Saya chat sama dia April tuh Yang Ah last month Yang kencang mubu Ada keluar Di chat dia di rumah boyfriend Dia Terus dia bilang Siapa boyfriend kau? Terus dia bilang Si Ken yang dimintu Singa Dia bilang Terus saya penang Mana satunya Lepas tuh yang sudah nampak Di apa tuh Youtube Terus yang Oh ini Itu loh tuh Memang dia Memang dia ada Send Video lah Yang dia disana Di rumah kamu tuh Oh jadi Sebelum tuh Yang Sebelum diorang buat Prank ku nonton dengan saya Memang Memang diorang sudah pernah Semua sama lah Maksudnya Mereka berbunuh Tapi dia cut Aku 100% pasti yang diorang Mereka berbunuh Tapi dia cut Karena mereka Tak mahu Isi melihat Berbunuh Terus guys kamu tau kak apa yang dorang buat lepas tu aku 100% pasti lepas dorang baby mari mbak datang sini kau tidak mau jencer di katil kak emang kau cakap saja apa yang kau tau semua pasal semua tau betul-betulnya apa yang hasil sebenarnya pasal tuari berhabis yang cakap rengkunan jadi sekarang nih semua tau yang betul-betul saya kasih lu pikir biar dia dengar biar kau kan kau bilang kau kenal dorang kau kenal si ab juga jadi semua tau betul-betul orang yang dipen bah cakap saja tapi kau takut kau cakap saja dia sampai dengar maaf bukan dia semua obat kamu gaduh tidaklah sekejap sekejap saya akan terus bercakap dulu dia nama dia punya isteri dan dia punya suami bergaduh dia yang beritahu so jadi kamera ini di kamera ada apa saya lompok juga kayak kamu ini tidak bisa kamu punya prank prank pun sepertinya menurut betul-betul kamu ini ok, first thing first saya betul-betul annoyed dengan dia punya audio sebab macam telompok banyak layer betul kena letak boleh guna satu saja kalau boleh lah tapi bukan itu saya punya point yang saya mau cakap di sini saya pun tidak sure sama ada ni video prank ni adalah betul-betul video prank dimana dia punya husband ni prank dia punya wife ataupun ni video adalah pasal ni husband dia expose dia punya diri yang dia betul-betul ada skandal siapa juga yang mau keluar dengan perempuan lain kalau sudah berkahwin dengan perempuan lain anyway moving on saya akan kasih mempercepatkan lagi ni video oh shiit dia tahu deh sudah fakta masih ada dalam font saya gambar sama video dia kenapa? saya pengen pengen kau itu video semua tuh yang video di studio tuh si Eby yang hantar sendiri sop dia kasih tau kan nah ini nabuai prank saya dia bilang jadi deh si ken bani yang apa sih ngedimin yang sangat top lagi sekarang sudah youtube nah jadi itu pun ti Eby bagi tahu sendiri lah yang dia memang berkabel dengan si ken iya siap lagi mau apa bercium-cium lagi tuh video derang dipeluk-peluk lagi si ken di peluk-peluk lagi si ken sis yang di studio deh tuh mau prank-prank terkasih pasca itu anak kamera aku punya prank-prank tuh ah bangga-bangga lagi ditunjuk si tapi aku habis ketempatan punya prank nih figibat skandal pula terkasih skandal pula ah 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 oh iya ya memang ada bukti lah kan semua ada bukti kan tempat kau apa intro apa intro kau apa intro apa lagi kau punya lakonan lakonan kau ini memang kau pelakon terbaik bahkan kalau soal figi anonis menyundal alasan itu sih prank padahal kau tengok kawan si Eby sendiri yang cakap itu alasan kamu sejak mau buat prank padahal apa apa tadi kau beritahu saya apa gambar yang si Eby send dengan kau emm video derang eh video derang berpeluk-peluk bercium-cium di studio si Ken dan si Ken main game tuh terus tuh terus tuh saya pernah lagi pigi derang saya pernah lagi ikut derang pigi makan sana dominos saya yang gambar derang beswap-swap lagi sis sweet-sweet sana itu kak itu kak part of prank kau ha? itu part of the prank kau? belum lagi siap nanti aku post juga ini semua yang happy ini part of the prank tapi ada ada mic camera oke oke alasan putih di dalam ini bilik ini bilik mau buat tium-tium sudah saya langsung tidak tahu ingin keluar lagi kamu di luar sana pigi makan punca tidak tahu itu part apa 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 oke kamu hanya kehilangan bro itu prank itu prank gue punya no kalau aku tak tahu prank memang kakit panik ibu apa ini terlalu baik susis memang saya itu tidak lakukan oleh kurangan prank-prank dia padahal memang betul-betul memang yang punya no ini apa yang dia menghubungi sama si Abby ini bukan boleh percaya dia si Abby itu baik dia menghubungi konsumen sama main game baik kaya dia oh dia bilang kepadanya yang punya и si PACA kepadanya apa dia tau pasi candy ada bini jadi kalau dia tahu ada bini, kenapa jembal juga? itu untuk prank saja, kau tahu, kau tahu juga kan yang first ada lagi video darang di moto sis ini perempuan lah yang di dalam phone call nih, tadi dia siap dia tidak mau dia punya ni lah nih wife dia dengan husband dia bergaduh tapi makin lagi dia teruskan cakap yang dia bercium tuh apa sis di dalam bilik dorang, dia naik moto lagi dorang makan sama-sama lagi gitu apa yang kau mencoba lakukan? oke guys, kalau kamu percaya ini butuh-butuh apa? dia sempat lagi mau bercakap depan camera kalau kamu percaya guys, yang ini bukan prank kalau kamu percaya yang ini bukan prank punya, yang butuh-butuh aku buat, memang saya skandal sama orang lain but still, dia punya wife kasih biar dia bercakap lagi di depan camera sebab kalau saya as a wife, contoh lah misalnya kalau saya perempuan, tuh perempuan saya akan tahan tuh lelaki dari buat, teruskan buat video and off the camera tapi dia kasih biar something so fishy Itu gambar Debbie, video itu kami edit sudah itu Tidak payah antar sana Sebab tidak juga keluar itu ng TV screen Yang aku ambil saja, yang kulun-kulun kamu baca apa-apa semua Debbie janganlah buat begini Debbie Oh enggak Debbie, nanti kosan saya itu apa Evidence gambar apa-apa semua itu Apa yang si perempuan itu sendingan kau Yang dia dalam pau happy sangat dengan laki orang itu Boleh Basti Dalam pau happy yang apa itu yang sampai pergi rumah orang apa semua itu Oke, dengan sedang hati lagi sesen sama kosis Sekejap lagi sesen Nah, kosin dengan saya Masih-masih dia mengaku dia bilang kunun prank Apa? Prank Ya, sekarang baku pasang lah, pas apa-apa Kau kan apa-apa itu dah kan? Kau cekat prank-prank kau Kau kawan si Ebi telepon saya, Whatsapp saya, SMS saya Bagi tau apa yang sebenar dia Terus kun kau cepat-cepat mau ambil itu apa? Mic kau, prank Ambil kamera kau lagi pergi ano, pergi rakam begitu Kunun-kunun prank, kau mau tutup kau punya apa Mana kunun evidence-nya ya? Saya nak kunci tau Mbak, 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 oke Tapi nanti ya semua Bagus ya Tapi clear dia punya audio voice call Tapi saya rasa memang dia punya husband suruh tuh Debi yang dalam phone call tuh Untuk record kali tuh voice call Sebab saya rasa dorang are in this together Sebab it's a prank video kan So, itulah demo prank dia punya wife So, saya rasa I'm trying to connect everything right now Saya rasa nih video terlambat panjang sudah So, saya akan kasih forward laju sikit Sedap sudah di dalam milik sana Lepas aku bilang prank Yang di luar-luar lagi saya tidak tahu apa yang kamu buat Hah? Berapa lama, berapa kali sudah kamu check-in? Berapa lama sudah? Prank saja Prank saja itu semua Kok duduk? Saya mau ambil Duduk dulu Duduk dulu Saya mau ambil Dia punya angle dulu Apa kok angle-angle disana? Apa kamu buat disana? Ini prank ini sebenarnya esok kami mau buat Tiba-tiba Tiba-tiba Prank kamu Makan kamu punya prank Makan kamu punya prank Makan kamu punya prank Makan kamu punya prank semua First kok kasih rusak laptop Kau jangan tinggal sini lagi Kau jangan kasih sial tempat saya Keluar di rumah Eh, tilam saya dulu Sekarang saya kena mindfuck right now Saya pun tidak tahu Oke, saya rasa dia punya wife betul-betul marah lah So, saya pun tidak tahu Sama ada dia akan ada video baru Ataupun tidak Sebab saya pun tidak tahu Kalau dia betul-betul kena hello dari rumah Saya pun tidak tahu apa Mau cakap Tapi, apa yang saya boleh cakap is Saya faham lah Apa yang dia cuba mau sampaikan dalam video dia Saya faham Apa yang dia cuba Try untuk kasih sampai Dia punya konsep video ini Sebab kalau kamu tengok Memang ramai sudah konten creator Youtuber Ataupun siapa-siapa lah Yang asal buat video Di negara luar Ataupun di seberang Memang ramai sudah yang Buat video macam ini Prank macam ini Di mana mereka Boleh menyebabkan pergaduhan Perselisihan Faham Apa-apalah Asal yang sampai Boleh menyebabkan bergaduh lah So, saya boleh nampak lah Yang dia mau cuba Try buat konten macam itu Lagi-lagi Jarang boleh nampak Orang yang dari Sabah Buat konten yang macam begini Buat prank Yang macam begini Sebab Kalau mostly Kalau kamu tengok Konten creator Ataupun Orang-orang yang buat video di Sabah Dia mostly banyak Buat sketch Buat commentary video Macam saya buat So, memang One of a kind lah Youtuber yang macam begini Buat prank Macam begini di Sabah Tapi itulah At the end of the day Semua terpulang sama Orang-orang yang tengok itu video lah Macam mana mereka Accept dengan itu video Memang ada orang yang akan Suka Memang ada orang yang tidak suka lah 50-50 lah Tapi kalau bagi saya Kalau konten begini Memang bukan untuk saya lah Sebab saya tidak minat Tengok video-video prank Tapi kamu jangan silap faham Saya tidak support Siapa-siapa di sini Saya tidak support Ini channel Saya tidak support Itu husband Dia atau wife Saya just tengok Dan saya cuma cakap Apa yang saya nampak Sebab video ini Ini public Dan belum kena takedown lagi Saya pun tak tahu Mungkin dia mau The attention Dia mau the views Dia mau subscribers Dia mau the public to see lah Sebab kalau dia malu Dengan apa yang Dia dapat kritikan dari orang Pendapat dari orang Comment dari orang-orang Memang dia akan takedown Sudahlah ini video Anyway, kalau kamu ingat Apa yang saya cakap tadi Time saya tengok tu video Dorang tu Dorang punya prank Saya cakap tadi Time tu Dia punya husband Sedang shoot video Dia punya wife tengok sejak kan Macam saya cakap Mungkin kena stage kan Sebab dorang punya channel kan Pasal prank Sebab saya terfikir macam tu Sebab dia punya wife pun Pernah prank Dia punya husband So, kalau kamu tengok ni video Basically dia punya wife Prank dia punya husband Di mana dia cukur Dia punya kening Saya pun tak tahu Sama ada betul atau tidak Sebab saya tengok sikit Sejak hari tu Sebab dia punya video Telampau Overexposed Lampau putih Kalau kamu tidak percaya Apa yang saya cakap Saya kasih play lah Gila ke begitu? Mau kasih balikan yang saya Hai guys So that's why Apa yang saya cakap tadi Time react Dorang punya video Mana tahu dorang pun Prank kita Sebab husband and wife Pun buat prank So, mana tahu Kita kena prank kan juga Mana tahu Dia punya wife Pura-pura marah saja Who knows Dia tahu lah Saya have a strong feeling Yang dua-dua pun pandai Belakon Dua-dua pun pandai Anyway Saya rasa Sampai situ Sudah untuk video Pada hari ini So Saya harap kamu Sukalah video hari ini Oh iya Sebelum saya end Today's video Macam saya cakap On my previous video Saya mau buat giveaway Dengan tu Pot Vaporesor itu So Senang saja Cara untuk kamu Mau menang tu pot Saya betul-betul buat It really simple Saya tidak mau Dia terlampau susah Untuk kamu menang So Cara dia senang saja All you have to do Is just Comment down below Kamu bagi kamu punya Best reason Why kamu patut Menang tu pot Itu saja And then saya akan pilih Mana satu yang terbaik Bagi saya Kalau yang main-main Saya tidak akan pilih lah Kalau kamu betul-betul serious Saya akan pick the best So Yeah So hope you guys enjoy Today's video Give this video Thumbs up If you liked it And don't forget to subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And peace Saya pun mau buat Trenk lah